Hai kembali lagi di Kinswar kali ini kita akan bahas Tokyo Revengers chapter 269 dimana chapter 269 ini berjudul semua hal harus berlalu pada panel pertama dimana terlihat geng Black Dragon sedang berkendara untuk sampai ke tempat perkumpulan terakhir dimana tempat perkumpulan ini akan digunakan untuk Shinichi Rosano membubarkan geng Black Dragon generasi pertama dalam perjalanannya Takashi Takeomi bertanya kepada Shinichi Rosano kenapa dia mengajak adiknya ikut dalam pertemuan terakhir geng Black Dragon tapi jawab Shinichi Rosano kenapa tidak aku seperti figur ayah pada titik ini dalam perjalanan Shinichi Rosano mengajarkan Manjiro bahwa pelajaran itu lebih banyak dari teman-temannya dan itu adalah hal yang baik baginya namun kata Akashi orang tua mana yang akan membiarkan anaknya belajar dari geng motor namun dua teman dari Shinichi berpendapat berbeda dalam dalam perjalanannya Manjiro berkata kepada Shinichi Rosano bahwa aku akan lebih baik dari mukaka sambil memandang Shinichi Rosano sesampainya di tempat perkumpulan Shinichi Rosano pun menaiki tempat yang tinggi dan mendeklarasikan bahwa geng Black Dragon generasi pertama dibubarkan selanjutnya akhirnya Shinichi Rosano berkata generasi selanjutnya akan diurus para Junior di belakang jadi yang diubarkan hanya generasi pertama ya selanjutnya geng Black Dragon akan diurus oleh Junior Junior yang lainnya sambil berteriak dan mengeluarkan air mata Shinichi Rosano berkata kepada geng Black Dragon generasi pertama aku sangat bangga telah menghabiskan semua masa-masa remajaku bersama kalian jadi kalian semua berbanggalah bertarung bersama Black Dragon tidak peduli seberapa sulit masa mendatang ingatlah selalu momen ini hiduplah dengan menegakkan kepalam disitu Manjiro memperhatikan Shinichi Ros dan Akashi pun menangis melihat Shinichi Ros berpamitan dengan Black Dragon generasi pertama beberapa hari setelahnya Shinichi Ros mengunjungi makam ayahnya dan berkata kepada ayahnya Manjiro akan tumbuh lebih hebat dariku kata Shinichi Ros dan Shinichi Ros pun berjanji bahwa Manjiro akan tumbuh dengan baik jadi ayahnya tidak perlu khawatir dan Shinichi Ros akan merawat Emma dan Manjiro untuk ayahnya setelah perjalanan pulang dari makam ayahnya Shinichi Ros pun berpikir untuk memberikan sebuah hadiah kepada Manjiro sambil berjalan ia menengok ke sebelah dan melihat bahwa ada mainan pesawat supersonik impian akhirnya Shinichi Ros pun membelikan pesawat yang diinginkan oleh Manjiro Manjiro pun berkata kepada Shinichi Ros terima kasih dan Shinichi Ros berkata kepada Manjiro untuk merakit pesawatnya sendiri dan tidak akan ia bantuin dan satu bulan kemudian Shinichi Ros yang sedang bekerja di bengkel mendapat telepon dari kakeknya dan mendapat kabar bahwa Manjiro jatuh pingsan dan dalam kondisi kritis kenapa bisa dalam kondisi kritis karena Manjiro saat sedang bermain jatuh dari tangga dan kepalanya terbentur sangat keras setelah sampai di rumah sakit Shinichi Ros melihat Manjiro yang sudah dipakaikan oksigen dan kepalanya yang diperban semua teman-teman dari Manjiro menangis dan Shinichi Ros bertanya apa yang sebenarnya terjadi dan disitu semua bercerita kalau mereka sedang memainkan model plastik Concorde milik Maiki yaitu pesawat-pesawat yang tadi dibeli oleh Shinichi Ros teman-temannya ingin meminjam tapi Manjiro tidak memberikannya sampai Manjiro berlari ke arah tangga sambil mengunggang pesawat saat menaiki tangga dia tersandung dan jatuh dari tangga lalu terdengarlah suara jeduk yang kencang dan lalu Maiki berhenti bergerak di panel selanjutnya Shinichi Ros dan kakeknya konsultasi kepada dokter bertanya apa yang terjadi dengan Manjiro dokter pun berkata bahwa kondisinya adalah vegetatif dimana dipotalamus dan batang otaknya berfungsi dengan baik namun cereberum miliknya sama sekali tidak berfungsi oleh karena itu Manjiro itu seperti tanaman dia tetap tumbuh tanpa adanya kesadaran dan Shinichi Ros pun berkata apakah ada obatnya maafkan aku sambil memandang pesawat yang ia belikan untuk Manjiro namun tidak lama Shinichi Ros mengambil pesawat-pesawat tersebut dan membanting sampai hancur mainan tersebut dan memaki-maki mainan pesawat tersebut di panel selanjutnya dimana cuaca yang cerah dan terdapat gambar wajah dari Maiki ternyata Maiki berada di atas kursi roda yang didorong oleh Shinichi Rosano dan Shinichi Rosano berkata sudah empat tahun kamu saat ini harusnya sudah SMP nah itu dia panel terakhir dari chapter 269 bikin penasaran ya disini Maiki itu dalam kondisi yang kritis namun di waktu yang lain Maiki sedang bertarung dengan Takemichi jadi penasaran seperti apa kelanjutannya kita tunggu di chapter 270 bye terima kasih terima kasih terima kasih